Hai cofrens, pada soal berikut ini diketahui ABCD adalah persegi panjang dengan panjang AC sama dengan 4X ditambah 5 cm, lalu panjang BD adalah 15 dikurang X cm. Kemudian ditanya nilai X dan panjang diagonalnya. Pada gambar ini kita ketahui bahwa AC dan BD merupakan diagonal dari persegi panjang ABCD. Oleh karena itu, panjang AC sama dengan panjang BD, maka di sini 4X ditambah 5 bisa kita sama dengankan dengan 15 dikurang X, atau 4X ditambah 5 sama dengan 15 dikurang X. Lalu untuk mendapatkan nilai X-nya, di sini min X kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga menjadi 4X ditambah X, lalu 5-nya kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga menjadi 15 dikurang 5. Kemudian 4X ditambah X hasilnya adalah 5X, lalu 15 dikurang 5 adalah 10. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 10 dibagi dengan 5, yaitu sama dengan 2. Kemudian untuk menghitung panjang diagonalnya, karena tadi panjang AC dan BD sama, maka bisa kita gunakan salah satunya. Di sini kita gunakan untuk panjang BD-nya, yaitu 15 dikurang dengan X. Jadi 15 dikurang dengan 2, karena X-nya sudah diketahui nilainya adalah 2. Sehingga 15 dikurang 2 sama dengan 13 cm. Jadi nilai X-nya adalah 2 dan panjang diagonalnya adalah 13 cm. Sampai jumpa di soal selanjutnya! Sampai jumpa di soal selanjutnya!